Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di Youtubenya Tribun Sumsel dan Seri Puku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung, ya. Test, test, test. Oke, stand by. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Terima kasih. 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 laki-laki. Ini agak sedikit blackout di BSD Moli. Kemudian kalau untuk saya lihat tadi untuk penyebabnya apa, saya juga sudah pernah ke Pali tahun 2018 kalau nggak salah, memang itu peredaran narkotikanya sebagai sesuatu yang biasa. Kalau di beberapa puskesmas yang saya coba wawancara sudah jadi lingkungan yang yang memakai itu adalah suatu hal yang biasa. Namun saya melihat program-program di puskesmas juga sudah cukup banyak untuk mengedukasi masyarakat sekitar bahwa bahaya narkoba itu seperti apa. Dan seperti tadi mungkin saya tambahkan jawaban dari Pak Sarkoni, apa saja sih faktor dominan yang membuat seseorang itu mengalami gangguan jiwa? Sebenarnya faktornya banyak sekali ya Pak Husin. Seperti yang tadi Pak Sarkoni bilang ada faktor kepribadian, kemudian apakah faktor masalah ekonomi jadi faktor utama? Kita nggak bisa bilang. Karena seseorang itu mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali faktornya. Ada faktor yang namanya biologis seperti tadi, kepribadian. Kemudian mungkin ada waktu dia kecil ada sakit-sakit medis yang membuat perkembangan otaknya terhambat. Kemudian dari faktor psikologis bisa jadi ada trauma masa kecil, kemudian cara orang tersebut menyelesaikan masalah, bukannya menghadapi masalah, tapi melalikannya ke narkoba, kemudian juga faktor sosial atau lingkungan seperti ekonomi, kemudian relasi dengan pasangan, atau relasi dengan faktor sekitar. Jadi banyak sekali. Tidak ada satu faktor pun yang dominar yang menyebabkan yang kita bisa tunjuk nih. Oke, faktor pada orang A ini faktor ekonomi yang membuat dia mengalami gangguan jiwa. Tidak sesederhana itu. Jadi banyak sekali faktor yang membuat seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Demikian Pak. Gangguan jiwa yang seperti apa? Kadang-kadang begini dokter, kita melihat ada persoalan di masyarakat. Orang cenderung mengatakan bahwa gangguan jiwa itu masih bersifat destruktif. Masyarakat awam belum bisa memilah atau memilih yang disebut, mohon maaf, kadang-kadang disebut dengan orang gila dan sebagainya. Ini kan nilai-nilai yang seperti ini sangat diskriminatif terhadap orang-orang yang sebenarnya diponis seperti itu. Sangat tidak manusiawi. Nah, menurut dokter sendiri gangguan-gangguan jiwa yang seperti ini seperti apa dokter? Ingkatannya ya? Oke, terima kasih Pak Hussien. Sebenarnya ini salah satu tugas dari kita dari tenaga kesehatan juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai stigma terkait gangguan jiwa. Bahwa yang namanya gangguan jiwa itu jangan sampai karena kalau di masyarakat kalau gangguan jiwa itu aib atau karena dia kurang iman atau dia adalah memang orang-orangnya kurang bagus makanya melarikan diri ke narkoba atau apa makanya jadi gangguan jiwa. Ini sebenarnya tugas dari kita semuanya untuk mengedukasi masyarakat bahwa gangguan jiwa sendiri itu angkanya sudah cukup besar di Indonesia bahkan di dunia. Depresi menempati tingkatan pertama untuk angka yang paling banyak menyebabkan disabilitas atau angka yang paling banyak menyebabkan beban baik secara individu atau secara ekonomi karena kalau orang depresi jadinya kan nggak bisa kerja jadi tidak bisa menghasilkan. Kalau ditanya gangguan jiwa seperti apa banyak sekali jenisnya kalau misalnya kita contohnya seseorang mengalami seseorang mengalami ketergantungan narkotika gangguan jiwa seperti apa dia bisa jadi misalnya dari mulai dari gangguan jiwa yang namanya cemas kemudian dia takut keluar rumah misalnya atau dia jadi susah tidur atau dia jadi depresi sampai dua berat maaf seperti gelandangan psikotik seperti udah bicaranya tidak nyambung kemudian berbuat hal-hal yang bisa melukai diri sendiri dan orang lain jadi spektrumnya atau jenis-jenisnya itu banyak sekali jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau dia kena narkoba maka diagnosisnya adalah gangguan jiwa berat nggak seperti itu juga kalau untuk narkotika sendiri kalau untuk diagnosis kita kelompokkan ke dalam suatu penggolongan diagnosis yang namanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan narkotika tergantung nanti jenis-jenisnya bisa jadi stimulansia atau juga elganja atau alkohol dan lain-lain baik dokter yang kalau kita melihat ya rincian yang ada di pali nanti kita mencoba lagi kembali saya melihat angka-angka yang rangka-angka rincian orang gangguan dengan jiwaan itu hampir merata di semua kecamatan saya ambil contoh pokoknya bukesmas tanang ubi itu terdapat seratus 92 penderita dengan rincian 127 laki-laki 65 perempuan pokoknya sungai baung ada 22 orang 11 laki-laki dan 11 perempuan berimbang kemudian ada pokoknya 63 47 laki-laki dan 16 perempuan dan ini ada yang agak dikunci tempirai sebanyak 144 orang penderita 104 laki-laki dan artinya dokter kalau kita melihat statistik data ini gangguan orang dengan gangguan jiwa bisa dikatakan merata hampir sebuah kecamatan kalau dikatakan dokter setuju pak jadi sebenarnya kalau waktu itu kalau gak salah saya ke puskesmas tempirai dua tahun yang lalu saya ke puskesmas tempirai itu dari data kurang lebih sama antara satu puskesmas ke puskesmas yang lain boleh jadi karena mungkin secara geografis maksudnya karakteristik geografis di pali itu tidak terlalu berbeda bermakna antara satu kecamatan dan kecamatan lain jadi mungkin datanya jadi merata tidak ada yang mencoba sekali antara satu capupan puskesmas ke puskesmas yang lain selamat dokter saat melakukan survei atau apa di tempirai itu apa temuan dokter di sana waktu di tempirai waktu itu memang pertama faktor ekonomi kemudian juga ada beberapa kasus yang saya temui itu satu keluarga itu mengalami gangguan jiwa jadi ada faktor keturunan faktor genetik atau faktor keturunan juga dan narkotika juga termasuk salah satu faktornya memang faktornya banyak dan yang yang saya lihat dari petugas-petugas cukup tahu tuh misalnya dari pasien A mereka tahu latar belakang sosial ekonominya latar belakang mengapa awalnya mereka mengalami gangguan jiwa saya mendapatkan informasi yang cukup banyak tuh dari petugas puskesmas jadi saya rasa memang untuk faktor-faktornya banyak penyebab tapi waktu yang saya temui waktu itu ada juga karena faktor keturunan ada juga faktor ekonomi tapi ada juga karena memang pengaruh dari narkotika terlata-lata paling banyak pakai metanfetamin atau sabu saya sebelum beralih ke Pak Sakoni atau ke Ibu Butiara saya ingin satu pertanyaan lagi untuk Ibu Dokter kita Provinsi Sumangsa Selatan ada sekitar 17 kabupaten kota menurut Dokter hasil riset apakah ada apa riset dari semua kabupaten kota ini tingkat gangguan jiwa terbesar dimana Dokter? Kabupaten kota maaf saya gak punya datanya untuk tingkat tapi saya pernah pernah ada sekilas waktu itu memang paling termasuk yang tinggi kemudian di daerah pagar alam kali ya kalau gak salah tapi maaf saya gak begitu punya banyak datanya namun kalau dilihat dari angka-angkanya tidak begitu berbeda bermakna jadi maksud saya tidak ada satu kabupaten yang mencolok sekali sampai kita bilang dia lebih banyak itu tidak kalau saya melihat angka-angkanya yang banyak ini sebenarnya bisa dari seperti yang saya sebutkan dari awal tadi sebenarnya itu ada hal yang positif bahwa dari dinas kesehatannya bisa mengumpulkan data yang banyak dan berarti masyarakatnya sudah cukup teredukasi dan sudah cukup aware atau cukup sadar kalau ada keluarga atau kenalannya yang menghalangi gangguan jiwa maka dia mencari fasilitas kesehatan untuk berobat jadi saya rasa angka-angka ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan tapi mungkin jadi tantangan bagi kita untuk untuk mencoba kekuratih ke penyembuhan saya rasa kita harus ke bagian hulunya yaitu ke pencegahan jadi ada seperti yang tadi Pak Sarkoni bilang ada edukasi kemudian ada pacarama atau apapun namanya yang penyuluhan yang dilakukan oleh oleh tenaga kesehatan tidak hanya tenaga kesehatan tapi juga mungkin tokoh masyarakat ke tempat mengenai kesehatan jiwa ini jadi sebelum terjadi kita coba cegah seperti itu terima kasih kita mencoba kembali menghubungi Kabupaten Pali dengan Ibu Mutiara Ibu Mutiara memang suasana Pali agak berisik saya lihat teman-teman Ibu juga agak ramir tapi yang menarik saya ingin sampaikan Ibu ada pertanyaan dari ada ungkapan apresiasi dari dokter tadi terkait dengan pendataan masyarakat orang dengan gangguan jiwa ini saya ingin tanya bagaimana Dinas Kesehatan Pali bisa mendata orang seperti ini silahkan Pak ya Pak ini dari Dinas Kesehatan Pali untuk data itu kan 611 itu data seluruh orang dengan gangguan jiwa itu terbagi Pak ya untuk yang ODGJ berat 440 terus ya untuk penyakit jiwa lainnya 171 nah untuk yang dia nabzah yang tergantungan dengan obat itu hanya 47 yang direhat ya jadi data itu banyak bagiannya Pak jadi bukan seluruhnya ODGJ yang itu Pak ya dengan bukan nabzah nabzahnya 47 47 nah yang saya tanyakan Ibu data saya melihat ini data ya data yang hampir menyeluruh di kecamatan seluruh kecamatan hampir merata dengan orang dengan gangguan jiwa metode seperti apa yang Ibu pakai gitu loh apakah melalui penyeluruhan atau pasien datang langsung ke Pukesma atau bagaimana Ibu silakan untuk dari di Pukesma mereka tuh melakukan kunjungan rumah jadi siapa dari untuk dari untuk dari Pukesma masing-masing Pukesma kan kami ada 7 Pukesma jadi setiap di awal tahun dari Januari itu melakukan pendataan kunjungan rumah jadi by name dan by address jadi mereka mendata mana pasiennya yang masih ada atau pasien yang bertambah jadi setiap ini pemegang program di Pukesma melakukan kunjungan ini didata dan dianjurkan untuk bidan desa kalau misalnya jangkauan ke Pukesma jauh untuk melakukan obatnya didatangkan di bidan desa jadi ambilnya di bidan desa Pak baik satu lagi pertanyaan untuk untuk Ibu masih tidak ini di Pali nanti kita akan minta komentarnya dengan Pak Sarkoni dan Ibu Dokter pendekatan yang dilakukan masyarakat dengan pola pasung terhadap untuk di Pali sebenarnya kalau dari tahun 2015 itu banyak Pak ya jadi kami ini ada program bebas pasung jadi dari resi kesehatan jemput bola jemput bola ke setiap Puskesmas yang ada pasung jadi kami melakukan ini ini rujukan ke MAD Bahan nah dari tahun 2018 itu tidak ada lagi yang dipasung ke sali ada dua yang tidak mau untuk dilakukan pembebasan pasung pengobatan tapi tetap jalan dilakukan oleh Puskesmas dan bidan desa setempat Pak Pak Sarkoni saya kembali ke Pak Sarkoni Pak Sarkoni apa yang yang harus pendekatan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa seperti ini dan apakah masih pola pendekatan pasung yang dilakukan oleh masyarakat iya kalau mengenai ketindakan pemasungan saya kira untuk saat ini tidak tidak tepat dan tidak boleh dilaksanakan ya dilakukan karena akan tindakan Pak Husten kalau sinyal saya terkendala terus terus lanjut karena tindakan pemasukan itu terkesan tidak manusiawi dan akan memperparah masalah yang akan dihadapi oleh pasien yang mengalami gangguan jiwa tersebut disamping memperparah simptom-simptomnya juga bisa berakibat pada kesehatan fisik kebersihan dan juga kebutuhan makan minumnya sehari-hari seperti itu artinya tidak tidak akan terus alang kebaiknya seperti ya bagus menurut saya melakukan penjumpitan terhadap pasien-pasien yang dilakukan tindakan pemasukan kemudian dibawa untuk mendapatkan semacam pengobatan dari tenaga kesehatan dan dokter atau bisa saja dirujuk ke rumah sakit Nari Bahar Provinsi Sumatera Selatan seperti itu Pak Hussein kalau pendekatan psikologinya Pak pendekatan secara psikologis saya kira kita harus menghargai mereka yang mengalami gangguan jiwa perlu kita hindari kesan mengenyampingkan atau tidak melibatkan mereka pada interaksi sosial maupun interaksi di dalam keluarga saya kira kalau diobati secara rutin kontrol secara rutin gejala-gejala gangguan jiwa ini dapat berkurang seminimal mungkin artinya pasien bisa berinteraksi berkomunikasi dengan baik di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat tetapi yang menjadi perhatian adalah hati-hatian pihak keluarga dan masyarakat dalam berinteraksi dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa kalau berkaitan dengan narkoba saya cerita sedikit pengalaman saya waktu saya menjalani tugas krisis saya melakukan riset tentang narkoba dimana pada saat itu tahun 99 masalah narkoba terutama jenis ganja di Sumatera Selatan terutama di Palembang pada saat itu sangat meningkat kita kita bisa kita bisa lihat secara langsung remaja remaja masyarakat yang mengkonsumsi gajah di lorong-lorong setelah dua tahun kemudian akhirnya waktu itu di rumah sakit jiwa saya melakukan perdataan gangguan jiwa yang diakibatkan oleh mengkonsumsi terutama gajah karena pada saat itu memang gajah yang lagi meningkat gangguan jiwa di rumah sakit jiwa mengalami peningkatan sehingga pada waktu itu kita rumah sakit jiwa membuka suatu layanan rehabilitasi narkoba namanya dan saya mendapatkan data dari beberapa instan-institusi kulisi yang baik itu di Polda di Polsek secara data pada saat itu angka itu terdapat di kota Palemba kemudian urutan kedua itu di kabupaten Musiapas atau Lubunginggau dan beberapa kabupaten lain nah kalau fenomena yang terjadi selama ini yang saya amati tidak seperti waktu 1999-2000 dimana peredaran narkoba jenis ganja itu sangat banyak sekarang beralih kepada jenis sabu-sabu ampetamin yang seperti dikatakan dokter tadi peredarannya kalau saya amati di kota-kota besar seperti di Palembang itu sudah agak berkurang karena gencarnya kegiatan yang dilakukan oleh institusi tertentu misalkan dari BNN melakukan penyuluhan melakukan rahasia penangkapan dari kepolisian juga begitu nah sekarang peredaran-peredaran narkoba ini merambat ke daerah-daerah ke desa-desa yang mohon maaf tingkat pemahaman masyarakat di kampung itu sangat sedikit sekali tentang bahaya daripada narkoba ini saya pernah menyaksikan ada pesa-pesa di kampung itu dimana kehiburan bapak-bapaknya juga begitu kemudian dari berita-berita kasus-kasus tindakan kejahatan meningkat yang saya punya pengalaman dari beberapa asesmen terhadap orang-orang yang terlibat dengan hukum punya riwayat mengkonsumsi narkoba jenis sabu juga pada pasien yang dirawat di rumah sakit dan di bahar saya punya pengalaman melakukan asesmen dan beberapa memang mereka yang mengalami gangguan jiwa berat ini punya riwayat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu inilah bahaya daripada mengkonsumsi narkoba itu Pak Hussein baik kalau kita ke dokter dokter bagaimana rapi yang dilakukan kesehatan terhadap pasien yang boleh katakan mengalami gangguan jiwa ini persentase sembuhnya itu bisa kembali nolot bisa gak dokter terima kasih Pak Hussein kalau untuk terapi memandukan antara obat-obatan dan namanya psikoterapi atau terapi psikologis jadi tidak cukup hanya obat tetapi juga terapi psikologis yang melakukannya juga tidak cukup hanya dokter tetapi keluarga sebagai pelaku rawat utama itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemulihan atau proses pengobatan pasien-pasien dengan gangguan jiwa jadi kalau sudah sampai gangguan jiwa berat misalnya sudah sampai bicara sendiri bicara kacau mengamuk melukai diri sendiri atau melukai orang lain atau sampai bunuh diri tidak cukup hanya terapi psikologis saja tetapi perlu diberikan obat dengan segera kalau seperti itu malah mungkin indikasi rawat inak dibawa ke masakit sesegera mungkin kalau mau ditanya seberapa besar persentasenya itu kita lihat yang pertama adalah faktor seberapa lama seorang tersebut mengalami gangguan jiwa kalau makin lama dia mengalami gangguan jiwa dan tidak diobati dengan baik maka harapan sembuh atau harapan untuk bisa kembali seperti biasa itu makin lama makin kecil kemudian kepatuhan pengobatan jika seseorang sudah mendapat pengobatan jika sederhana dengan gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan kemudian dia tidak pasu pengobatan maka harapan untuk kembali berfungsi seperti biasa juga kecil tapi kalau ditanya apakah seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu fungsinya bisa kembali baik maka jawaban saya iya tidak kalau di ponis mengalami gangguan jiwa setelah-terah harapan ke depan sudah tidak bisa lagi sudah berpikir dia tidak bisa kerja lagi atau bisa menikah punya anak tidak seperti itu jadi masih bisa kita usahakan namun seberapa jauhnya atau seberapa besarnya tingkat kepulihan pasien-pasien ini itu banyak faktor yang bisa kita lihat termasuk juga faktor dukungan keluarga kalau pasien sendiri punya punya motivasi untuk sembuh kemudian dia minum obat teratur tapi keluarga tidak peduli sama dia atau juga tidak membawa berobat kalau obatnya habis juga seperti yang hal ini juga jadi faktor membuat jadi proses untuk pemulihan itu juga makin rendah ya tapi yang perlu diingatkan kalau dari kalau dari kita sangat menganjurkan untuk minum obat teratur sampai berapa lama maka tolong ikuti instruksi dari dokternya seringkali yang kami jumpai di sini kalau sudah merasa sembuh sudah balik seperti biasa maka cenderung untuk menghentikan pengobatan tanpa ada instruksi atau tanpa ada konsultasi ke dokter dulu nah ini yang yang berbahaya karena kalau sudah menghentikan pengobatan tanpa ada konsultasi takutnya nanti kambuh lagi nah ini yang pengalaman kita di masanya ya Pak Sermoni paling banyak kejadiannya seperti itu kambuh karena putus obat kambuh karena putus obat dokter sebenarnya dua pertanyaan untuk dokter ini satu apa sih yang terganggu di orang yang tergangguan apa yang terganggu kalau orang gangguan susah nafas ya berarti respiratornya terganggu kalau jantung jantungnya terganggu nah orang yang gangguan jiwa sepertinya apa yang terganggu oke kalau orang gangguan jiwa bukan jiwa kalau orang gangguan jiwa otaknya yang terganggu Pak jadi kalau misalnya contohnya saya ambil skizofrenia skizofrenia adalah gangguan jiwa berat dengan prevalensi berdasarkan kementerian kesehatan terbaru itu 1% 1% dari populasi seluruh Indonesia itu adalah mengalami skizofrenia gangguan jiwa berat apa yang terjadi pada otak pasien dengan skizofrenia adanya ketidakseimbangan antara zat yang kita namakan dopamine zat yang namanya serotonin sehingga terwujud dalam bentuk perubahan perilaku jadi kalau kita tanya apakah di pasien pasien misalnya skizofrenia itu apa sih yang berbeda yang jelas ada sesuatu di otaknya ketidakseimbangan antara zat-zat yang mengatur hantar hantar listrik yang membuat seseorang itu bisa berperilaku normal jadi gangguannya di otaknya Pak ada seperti 2 pertanyaan tapi 1 pertanyaan saya simpan yang terakhir ini pertanyaan yang kedua dokter kenapa jarang sekali kita melihat dokter orang-orang yang dengan gangguan jiwa berat itu sakit apakah imunitasnya lebih tinggi ini pertanyaan orang awam juga dengan virus corona saat ini kenapa sih makannya sembarangan tidurnya sembarangan kok corona tidak mau mendekat ke dia ini gimana jawab ini pertanyaan yang ada dalam benak saya juga Pak karena kalau saya cari-cari literaturnya tidak ada yang menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu lebih kebal terhadap penyakit yang lain mustinya kita disini merawat pasien ODGJ dengan kasus COVID-19 atau kasus konservasi di Anel Bahar juga ada pasiennya tetapi kalau dari pengamatan saya sebagai dokter itu memang rata-rata tidak tahu tapi kalau secara penelitian tidak ada Pak yang menyatakan bahwa mereka lebih kebal tapi kalau kita lihat pengamatan sehari-hari dipraktik di sini juga memang tidak mudah terkena penyakit saya tidak tahu kenapa ya Pak karena memang data-data menyatakan tidak ada yang menyatakan seperti itu apakah mungkin kalau kalau misalnya mengalami gangguan jiwa berat jadinya kan mereka jadi sehari-hari itu maaf fungsinya jadi benar-benar tidak memikirkan masalah-masalah yang kalau kita suka overthinking atau memikirkan masalah-masalah yang banyak mungkin kalau sudah memang gangguan jiwa berat dia jadinya memang tidak ada yang dipikirkan karena memang sudah terganggu akhirnya ya sudah hidupnya santai-santai saja mungkin karena saya belum bertemu mengapa mereka jarang sakit kalau dari pengalaman kami di sini mereka ada yang sakit iya apakah ada yang mengalami kasus konfirmasi positif covid-19 iya juga ada juga sebenarnya berarti pertanyaannya sama-sama kita harus cari jawab banyak dokter kami kembali ke mbak tiara di panggung mbak tiara tadi ada ada masukan dari Pak Sarkoni Pak Sarkoni tadi ada masukan bahwa apa instrumen yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Bali katakan seperti ada penyuluhan kesehatan posisi dan sebagainya bisa dimasukkan program pendampingan kaitan dengan program-program psikologi penyuluhan tentang bahaya narkoba dan sebagainya karena mengingat ini tinggi juga pak silahkan pak untuk diidin kespali yang sudah dilakukan di tahun ini cuma kunjungan rumah ke pasan seluruh pasan UBGC dan untuk yang nabzah kan ada IPWL institusi penerima wajib lapor itu di puskesmas air hitam jadi rehat yang untuk nabzah itu kami ada di puskesmas air hitam setiap hari Rabu dilaksanakan satu kali dalam satu minggu nah untuk yang posyandu jiwa belum pernah sana karena terhambat oleh pandemi ini jadi untuk itu ditunda untuk tahun depan baik Mbak Mutiara bagaimana respon masyarakat Bali terhadap aktivitas puskesmas yang melakukan pendataan orang yang gangguan jiwa apakah mereka terbuka atau justru malah minder tertutup dan sebagainya bagaimana Pak untuk untuk di kami kami kembupaten Bali terbuka karena kami bekerja sama dengan lintas sektor setempat jadi kami datang menemui misalnya puskesmas terus diajaklah dari kecamatan dari dinas sosial dan juga dari RT atau dari kepala desa setempat jadi untuk menata kunjungan rumah itu diajak lintas sektor jadi untuk yang di desa dijelaskan dari RT dan ke padesa setempat tidak pernah tidak ada penolakan atau begitu Pak sebenarnya ada penolakan tapi tidak terlalu banyak jadi itulah kami ngajak yang ada di desa hanya dijelaskan dari misalnya Kandes atau RT setempat jadi mereka yang untuk wilayah mereka untuk memahami yang ODGJ itu jadi untuk mau diobati baik baik Mbak Mutia terima kasih ini kami sebelum kami tutup ada pertanyaan diskusi menarik ini untuk mungkin pertanyaan terakhir saya untuk dokter nih ini seperti ini sudah kita diskusikan dengan Pak Sarkoni dokter tapi apa salah karena kesempatan Pak Sarkoni kita bertemu sama dokter ya ini kesempatan ini sebagai closing stephen dokter mungkin dokter sudah penyimak ya pencatutan ini bahasa saya pakai bahasa saya pencatutan pencatutan istilah gangguan jiwa yang dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas yang marak dalam satu-dua minggu terakhir ini serangan terhadap Ustaz kita saya Alijabir kemudian ada pembacokan salah satu imam masjid yang ada di kawasan Tanggerang Selatan Celepong bahkan kemarin ada di daerah nah langsung dicatut nama bahwa ini disebabkan oleh orang gila orang gangguan jiwa pertanyaan saya untuk dokter apakah seperti bisa orang gangguan jiwa melakukan seperti itu dokter silahkan dokter ya jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau misalnya kalau ada pencoba-pencoba seperti itu langsung dianggap yang melakukannya adalah orang gangguan jiwa yang pertama itu menambah stigma jadi menambah stigma di masyarakat bahwa orang gangguan jiwa itu berbahaya orang gangguan jiwa itu perlu diindah orang gangguan jiwa itu penyakit jiwa itu adalah suatu aib jadi sayangnya ini membuat penyuluhan atau tugas tugas kami yang bergerak di bidang kesinti jiwa menjadi lebih bertambah karena kejadian-kejadian itu membuat orang jadi lebih apa ya lebih kurang simpatik sama orang-orang dengan gangguan jiwa sebenarnya kalau memang benar misalnya yang pelakunya tersebut adalah mengalami gangguan jiwa itu juga tidak tidak langsung dibebaskan karena kalau orang gangguan jiwa pun tidak tidak bebas dari hukuman kalau istilah dulu itu ada namanya kartu kuning lah kartu apa kalau dia punya kartu kuning maka dia bebas nah nah kalau dia sudah pernah didiagnosi gangguan jiwa dan dia melakukan suatu tindak kejahatan dia akan kita periksa dulu apakah dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut yang bersangkutan sadar penuh akan konsekuensi sadar penuh tindakan yang dilakukannya kalau memang menurut penilai yang dari kalau di area yang dibahar biasanya psikiater dan psikolog bersama dengan perawat maka orang yang mengalami gangguan jiwa pun dapat diproses secara hukum untuk perbuatan perbuatan langkah hukum yang dilakukannya jadi kalau bukan berarti orang kalau gangguan jiwa berarti bebas dari hukum sudah tidak semudah itu sekarang dan kita juga tidak bisa dengan mudahnya mengatakan kalau ada contohnya peristiwa-peristiwa yang tadi Pak Ustadz sebutkan banyak yang harus periksa untuk mengatakan seseorang itu mengalami gangguan jiwa kalau di sini kalau memang ada kasus seperti itu adalah pasiennya dirawat dilakukan observasi dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim dan itu memakan waktu tidak satu dua hari tapi sampai minimal dua minggu pengamatan di sini jadi banyak yang harus kita periksa untuk menyatakan seseorang itu gangguan jiwa atau tidak begitu Pak jadi tidak setelah mertak langsung satu hari langsung di ekspos bahwa ini ada gangguan jiwa oh gak bisa gak bisa butuh banyak Pak butuh banyak pemeriksaan dan observasi jadi orang orang-orang gangguan jiwa tersinggung juga posisi yang akan dicatut dokter ya iya betul Pak sudah namanya tercatut kemudian stigmanya makin besar akhirnya yang yang merasa ada gangguan psikologis jadi takut berobat karena akibat stigma tersebut baik baik Pak Sarkoni kita kan sudah ulas minggu kemarin menarik silahkan Pak yang tercatut sebenarnya bukan pasien yang gangguan jiwa yang berkompeten di bidangnya terutama psikater dan psikologis seperti itu tapi yang perlu saya sampaikan Pak Nusen sekarang ini kan masalah-masalah gangguan jiwa masalah-masalah narkoba kita sudah melihat secara nyata terjadi pada tahap pengobatan dan rehabilitasi yang paling penting adalah pada tahap awal yaitu di tahap prevensi atau pencegahan supaya jangan sampai angka peredaran narkoba pengguna narkoba ini makin lama makin meningkat kemudian juga yang bisa mengakibatkan pada gangguan jiwa berat yang itu juga mengakibatkan beban terutama beban pada anggaran negara seperti itu di tahap prevensi ini yang sangat penting kita lakukan semua unsur semua instansi semua institusi dengan cara sederhana melakukan penyuluhan kepada masyarakat kalau di kampung misalkan di daerah di Kabupaten Pali kita tahu betul bahwa karakter budaya kampung itu kan mencari ikan pada saat saat tentu misalkan pada saat hari Jumat seolah Jumat kan masyarakat menjalankan seolah Jumat bisa saja unsur pemerintahan daerah atau dinah puskesmas kecamatan memberikan semacam penyuluhan edukasi kepada masyarakat secara langsung walaupun sasarannya kepada pengguna dan peredaran narkoba ini tidak hadir di situ tapi melalui orang tua keluarga terdekat edukasi itu diberikan paling tidak menambah pemahaman dan bisa disampaikan kepada anggota masyarakat keluarga yang diduga terjerumus pada peredaran atau menggunakan narkoba Ibu dokter Pak Sarkoni Mbak Mutiara di Bali tak terasa kita hampir sudah satu jam lebih berdialog saya hampir pasien dokter menunggu lama saya mati juga kliennya Pak Sarkoni juga menunggu lama hampir sudah selesai Pak saya pikir Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas jumpa kita pada siang hari ini namun yang terpenting menjadi catatan kita pada pertemuan kita bahwa masyarakat juga diminta tidak melakukan diskriminatif terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa tapi berusaha untuk merangkul mereka memotifasi mereka agar mereka tidak terus terdampingi dan menjadi lebih bersahabat mungkin ini yang kesimpulan dapat kami sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini dokter Pak Sarkoni Ibu Mutiara kami ucapkan terima kasih atas puartian Anda semua mudah-mudahan kita dalam kebaikan tentunya terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum